hai hai oke brai kembali lagi di ratuari nyetir kali ini kita menggunakan unit headset sigra 1000cc manual tipe M ya kita jalan-jalan malam hari ya sambil kita jalan-jalan sambil kita pilih piling-piling bambu Rai nah ini ya brai kalau melewati post security macam ini kita sopannya gunakan lampu sore atau lampu senja atau lampu kota atau positioning lem terlalu banyak sebutannya ya jadi lampunya tetap hidup tapi yang versi redup sehingga terlihat mobil ini tetap jalan tapi menghormati orang yang jaga gitu terus nyalakan lagi lampunya jangan lupa ya kalaupun kita ya ampun itu silau banget dia pasti kepencet lampu dimnya kita geser cek spion kanan kira-kira sudah lolos dari tangan berarti sudah lolos ya jadi atas kiri kanan mobil itu posisinya ada di lingkar setir kalau kita perhatikan kan seluruh bodi ini rasanya luas banget ya brai kita main skala skalanya satu banding setir jadi lebarnya mobil ini selebar setir kira-kira setir kita berada di dalam lintasan maka mobil kita juga berada di dalam lintasan untuk meyakinkannya cek aja spionnya cek sih spionnya kira-kira garisnya juga marka di luar kita di luar kita berarti kita lolos gitu bre gunakan rem tangan Oh iya desu enggak set enggak auto-lock ya Wah kalau dibandingin ternyata expander sama ribon ini enggak terpaut jauh lebih setengah kopling bantu gas lepas kopling makin dorong gas ngoper gigi ya terus untuk melepas kopling itu ingat-ingat dua kali yo brai habis ngoper setengah lepas setengah ini maksudnya cari titik geraknya kopling karena setengah koplingnya tiap mobil beda-beda ada yang 50% ada yang 25% ada yang 75% beda-beda jadi setengah bukan 50 melainkan rasa ingin jalan ini yang paling di ini yang paling sering disalahpaham oleh pemula mereka pikir setengah kopling adalah injekkan 100% kurang 50% tapi ternyata tidak seperti itu brai wah kayak ini jalan baru di aspal aspalnya baru sehingga tidak ada marka jalan gimana menentukannya mas brai jadi ngikutin mobil depan selama mobil depan ini kelihatan tepat kita ikuti bagaimana cara ikutinya kita posisikan lingkar setir kita berada di belakang mobil tersebut kemudian di intip dari kanannya sedikit jadi rada ngintip sedikit gini brai nah jadi kita bisa lihat depannya Innova ribon ini jangan banyak-banyak nanti yang sebelah terganggu kita tipis aja wow mobilnya dibungkus plastik terus penyebab kenapa Mas Brai kalau saya nyetir suka oleng suka oleng-oleng oleng kiri oleng kanan itu terlalu itu terjadi karena pengemudinya telat atur setir misal mobilnya oleng ke kanan begini solusinya adalah kiriin sudah lurus tegakkan nah seringkali terjadi pemula itu nggak pernah luruskan setirnya jadi hanya bisa kiri kemudian oleng kiri kananin kemudian kiri lagi kananin lagi akhirnya nggak selesai-selesai kanan kiri terus panjang jalan jadi yang terbaik itu jangan telat menegakkan setirnya brai oh ya bis ini itu automatic transmission wah luar biasa ya ada yang pernah naik ini komentar di bawah bagaimana kesan-kesannya apakah drivernya baik-baik saja membawa mobilnya atau terkesan ugal-ugalan karena mestinya remnya bis ini ini kan mercedes-benz itu enak ngelihat dari efek pengremannya itu bagus posisi kita cenderung di depan karena baris di nomor dua kita harus sikap ketika lampu hijau lampunya ini ketutupan spion persiapan kaki di atas pedal kopling dan pedal gas masuk satu setengah kopling lepas rem tangan sentuh gasnya lepas kopling gasnya mulai nambah biar nggak ketinggalan sama depan jadi untuk ngawali gas jangan langsung dihentakkan gasnya dalam melainkan sentuh dulu kalau sudah kena baru nambah artinya gas kecil dulu baru gas besar berarti dua kali brai negennya karena kalau langsung besar ya pasti nyentak pasti kaget kecuali memang mau racing start ini ya kalau di kota itu yang penting bisa ngikuti kecepatan depan nggak perlu ngebut-ngebut mau ngebut pun nanti kalau ketemu lampu merah lagi ya ketemu lagi nih brai ini ada mobil yang sen kanan nah ini kalau lama banget gini yang belakang pasti nyuruduk-nyuruduk nah jadi dia harus bisa ngikuti kecepatan Innova Ribbon tadi supaya warga di belakangnya mau memberi jalan itu ya brai prinsip pindah jalan prinsip pindah lajur itu sekalian masuk atau sekalian melambat tergantung dari lawan di sampingnya oke Mas Prey merasa jalan ini terlalu luas untuk satu mobil sehingga Mas Prey ada di samping kirinya Innova Ribbon dan kirinya Mas Prey ini masih jauh banget kita cek spionnya tepi jalannya malah nggak kelihatan artinya jauh sekali nah kayak gini Mas Prey mau pindah sebelah kanannya kita harus nyalip Agia tadi kalau Agia tadi itu kenceng maka kita sekalian melambat di belakangnya Agia gitu brai waduh 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 R3 ini beloknya agak mendadak kali ya karena posisinya sudah deket sama akhir dari tikungan oke direm dulu dari kiki empat direm sampai batas pelan pelannya di bawah 20 km injak kopling penuh netralkan rem aja nanti kalau terlalu pakem kendori tipis pertahankan supaya nggak ceduk gitu brai tarik rem tangan lepas kakinya istirahat brai posisi kita ini paling depan lampunya persis terpandang dengan jelas kalau nggak ada yang depan misal ini kan ada dua ya ada yang terdekat sama yang terjauh kalau misalkan nggak ada yang terjauh maka posisi kita ini harus tetap bisa lihat yang terdekat ini karena kalau kita terlalu maju posisi berhentinya maka kita nggak bisa lihat lampu ini sudah hijau atau belum justru harus mengandalkan warga di belakang untuk ngebel kita ya habis ini posisinya kayaknya kita yang hijau kita bisa ngecit dari lampu yang di sana itu lampunya hijau kira-kira kuning nah itu kuning kita siap-siap ini karena Mas Prey hafal urutannya tadi habis kita depan samping ya di sini kita tuh lepas rem tangan bantuk sedikit gas sambil lepas koplengnya gasnya makin dalam terus ngoper dua nah kalau misalkan Anda mau jalan lebih cepat ya tinggal cepetin aja cara ngopernya kalau Mas Prey jelasin kan slow motion ya slow motion lama-lama bisa renceng brai kalau Mas Prey terlalu cepat tanpa narasi nanti Anda semua bingung ya dan Alhamdulillah terima kasih pada penonton setia ratoknya nyetir karena ternyata banyak juga yang bisa nyetir itu berkat nonton Youtubenya Mas Prey luar biasa ya selamat itu memang Anda yang hebat Mas Prey hanya membantu kasih info saja lepas tirnya pegang lagi Mas Prey tak ambil barisan kiri aja karena yang kanan ini kayaknya udah mulai padat nah kayak gini kalau dia nyosor biar dia masuk begitu belakangnya kosong kita ngejar depannya itu cara pindah lajur nah ini avansanya mulai ngiring-ngiring Mas Prey kasih dim terus dia geser kanan karena kalau enggak posisinya tanggung posisinya nanggung banget kita nggak bisa masuk terjepit dia pun nggak bisa masuk seperti ini R3 ini terlalu kiri sehingga Mas Prey nggak bisa masuk rem tangan lagi istirahat oke sudah hijau masuk satu cari setengah kopling lepas rem tangan mobil jalan sentuh gasnya sambil lepas kopling sambil dorong gas lebih dalam masuk gigi dengan cara ini nanti gas sama kopling akan bisa bekerja bersamaan oke Mas Prey akan nyalip R3 nya iya R3 nya udah mulai mengalah Mas Prey maju jadi Mas Prey berhasil nyalip R3 ini karena R3 nya mengalah bukan karena Mas Prey kenceng karena kecepatan kita hampir sebanding nah ini waspada kita harus agak geser kiri dan ketika kita lihat spion dia nyosor kenceng maka kita melambat biar dia masuk dulu aja kalau kita makin kenceng nanti saling kenceng-kencengan kita nggak sempat ngindari sana akhirnya salah satu ada korban Prey jadi gitu ya Prey maksudnya lihat spion itu apakah lawan kita ini memberi ruang atau malah nggak ngasih ruang gitu Prey ya posisi sempurna pegang setir selalu di jam 3 dan jam 9 oke Prey kurang lebih begitu saja Prey semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya goodbye